Pemirsa usia senja tidak menjadi penghalang untuk berbuat baik. Inilah yang dilakukan Dr. Mangku Sitepu. Ia membuka layanan klinik gratis untuk melayani masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Di umur yang sudah memasuki usia senja tidak menjadi penghalang berbuat baik. Seperti yang dilakukan oleh Dr. Mangku Sitepu. Dr. Mangku yang memiliki latar belakang sebagai Dr. Hewan. Kala itu dimintai pertolongan oleh tetangganya saat masih berada di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ia memberanikan diri untuk menyembuhkan tetangganya. Setelah itu wawasan tentang obat-obatan membuat ia yakin akan keputusannya untuk menolong sesama. Tapi saya sebagai Dr. Hewan, itu orang-orang tampung saya sama petani sana datang ke tempat saya, berobat. Saya Dr. Hewan lho. Dr. Hewan waktu itu, berobat sama saya. Semua itu datang kepada saya. Dan ternyata sembuh. Karena apa? Karena di sana itu tidak ada dokter. Cuma satu orang dokter seluas itu, dengan penduduk 430 ribu orang. Saya sebagai Dr. Hewan. Tapi saya bekerja di laboratorium obat-obatan. Semua obat manusia sebelum dipakai di manusia, mesti dicoba dulu di hewan. Dari titik itulah membuat Dr. Mangku menempuh pendidikan sebagai dokter umum. Kemudian, ia memutuskan pensiun dari ikatan dinas sebagai dokter hewan pada 1992. Ia tidak pernah membuka praktek di luar. Dr. Mangku hanya praktek di rumah. Jika ada yang ingin berobat dengannya, tanpa meminta imbalan sepeserpun. Bersama dengan dokter lainnya, Dr. Mangku ingin menyumbangkan tenaga untuk membantu sesama. Hingga akhirnya berdiri klinik pertama Bakti Sosial Kesehatan Santo Tarsisius pada 2003, yang menjadi klinik bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Kemudian kami dokter juga tidak dibayar. Dan semua itu gratis, semua tidak dibayar. Itu sampai tahun 2001, itu tidak dibayar. Gratis, tidak dibayar. Jadi mereka dapat semua itu gratis, tanpa bayar. Kebaikan yang dilakukan, Dr. Mangku mendapat respons warga yang ikut memberikan fasilitas untuk klinik kesehatan, mulai dari bangunan fisik klinik, obat-obatan, serta peralatan kesehatan. Namun tidak selamanya, kebaikan mendapat respons positif. Ada pasien yang mendapatkan layanan kesehatan gratis, namun obat yang didapat justru dijual kepada orang lain. Dari peristiwa itulah yang membuat klinik ini membebankan biaya pada pasien dengan harga terjangkau. Banyak pasien, Pak Mayang, itu terjadi pada tahun 2000 berapa itu ya. Jadi begitu banyak, kita kasih obat pada mereka yang menderita datang kembali pengobatan batu sosial ya. Di sini loh ini. Tahu obat itu dijual. Obat itu dijual. Saya tahunya dari Pak Gunawan. Pak Gunawan ini kan memang cahaya cari obat-obat di mana-mana. Pak Mangku, itu obat kok bisa jatuh ke sana? Nah, mulai saat itulah kita tetapkan 2.500 itu. Tadi ya gratis semua. Meski ada biaya yang dibebankan, pasien sudah mendapatkan fasilitas kesehatan disertai obat-obatan. Pasien yang datang cukup meletakkan kartu tanda produk atau kartu berobat, kemudian pasien akan diperiksa tekanan darah terlebih dahulu. Barulah pasien diperiksa oleh dokter, setelah itu diberikan obat sebelum meninggalkan klinik. Orangnya ramah sih. Tapi juga orangnya diem. Jadi, terus mukanya juga ini kan, gak nakutin sama orang. Iya, masih percaya sih. Masih percaya, masih benar sih tuh periksaannya. Gak ini, gak salah. Ngasihnya obat juga gak salah sih. Jadi, obatnya diminum juga enak. Sikap kepedulian terhadap sesama tanpa pamrih, diperoleh dokter Mangku Sitepo. Sikap itulah dijadikan teladan bagi dokter dan karyawan lain yang bertugas di klinik ini. Dia seperti alaiknya seorang bapak lah. Ya, kadang-kadang, saya kasih contoh yang bagus lah. Tanggung jawab, disiplin, ya. Kalau jam-jam praktek, datang sebelumnya, sejam sebelumnya, atau setengah jam sebelumnya, udah harus di tempat. Dan kalau mengembati pasien, harusnya yang empatinya ada, ya. Yang lama, siapa dulu, gitu. Itu yang saya dapat dari beliau. Meski telah memberikan manfaat bagi orang banyak, apa yang telah dilakukan tidak selamanya mendapat respon positif. Namun dokter Mangku tetap melangkah demi kebaikan. Saya sudah berapa kali saya didemonstrasi di sini. Karena alasannya, karena mau jadi gereja, katanya. Bukan ini mempunyai klinik sebelumnya itu. Saya memang menghadapi itu. Jadi banyak kok, adanya keluhan-keluhan yang apa dari mereka. Tapi itu saya anggap, itu memang, memang setiap usaha itu pasti ada tantangan. Tanpa tantangan, kita tidak akan bisa maju. Apa yang telah diperbuat, dokter Mangku bisa menjadi teladan bagi sesama dokter dan para dokter muda untuk selalu berbuat baik. Sosok dokter Mangku bisa menjadi inspirasi, meletakkan profesi dokter ke tempat sejatinya, memberi pelayanan kesehatan bagi sesama manusia. Dokter Mangku berkomitmen akan terus mengabdi terhadap sesama sampai akhir hidupnya. Tim Liputan JPMTV Jakarta Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.